Ya selamat siang guys ya kita ini lagi di kereta Proko guys berada di stasiun Lempuyangan kita sekarang berada di gerbong 6 ya suasananya masih sepi guys kebetulan ini hari Senin jadi sesananya masih seti ya guys tempat duduknya masih kosong ya cuman ada terlihat satu orang penumpang saja di sana ini masih kosong ya guys kebetulan ini sekarang masih belum akan diberangkatkan karena jadwalnya itu pukul 15 18 akan mulai diberangkatkan Halo adek hahaha ya ini untuk depan duduk kita di sini guys nomornya 10A di sini ya kemungkinan kalau penumpangnya penuh saya akan menghadap ke belakang guys dan itu saya nggak suka ya kalau di perjalanan itu menghadapnya ke belakang saya lebih baiknya nanti duduk di sini yaitu menghadap kedepan saya tidak suka jalan mundur guys karena saya mau maju hahaha lucu nggak guys Oke guys eh bantu like comment dan subscribe ya guys Terima kasih di sini ada Andok di Jumur ya guys jadi ceritanya itu tadi saya itu pas mau berangkat ke stasiun itu nganti dulu ya guys nah karena Andoknya aku bawa jadi kebetulan agak baser lembab gitu ya makanya aku jembur di sini ya semoga aja sampai di Jakarta nanti itu Andoknya sudah kering guys eh jangan diketalain guys kita paling lucu guys karena jembur Andoknya di sela-sela bagasi untuk duplikasi ya guys Oke kita karena ini jadwalnya itu masih lama ya masih di sekitar satu jam lagi jadi kita akan keluar dulu untuk ya hanya sekedar mungkin merokok Oke guys kita akan keluar dulu ya untuk melihat suasana di luar gerbong kereta api Oke kita buka pintunya Oh ya untuk toiletnya biasanya toiletnya itu berada di gimana ya biasanya toiletnya itu berada di kondak ada toiletnya ini nanti kalau mau pipis bagaimana ya kotak pedang kaya guys kita tutup lagi yes ini kereta api Progo ya guys ini kereta api Progo yaitu saya di gerbong enam entah boleh entah tidak ini saya mau videokan tapi yang pasti hanya untuk dokumentasi saja ya guys kita akan cari tahu toiletnya kira-kira sebelah mana ya Oh ternyata toiletnya posisinya ada di sini ya dari pintu masuk itu dari pintu masuk ke gerbong itu posisinya ada di sebelah kiri ya di sini cukup bersih toiletnya Oh ya ini larangannya itu hanya tidak boleh merokok terus tidak boleh coret-coret ya terus dilarang merocok fasilitas jalan mengotari dinding kereta dilarang tidur di lantai kabin dilarang buka pintu berbola boles ya dan kereta berjalan pohon pintu ditutup kembali Oke kita akan ke gerbong enam guys apa itu Oh tidak tahu apa itu inilah penampakan kereta api Progo yang akan membawa kami atau saya ke stasiun Pasar Senen Jakarta pusat ya eh kereta ini kata diperdekatkan sekitar pukul 15 18 tapi sudah senpa ya keretanya menunggu kita eh karena waktu ya seperti yang tadi saya bilang kira-kira satu jam lagi maka itu kita tunggu dulu ya di luar kereta atau di luar gerbong untuk sekedar merokok ya ini di sini kebetulan ada area untuk merokoknya juga dan di sini tempat duduknya juga ada cuman dibatasi ya tempat duduknya seperti empat seperti ini hanya duk hanya dua paling tinggi ketemu pinggir boleh duduknya nah untuk kereta api yang ini ini adalah kereta api KRL ya kereta api KRL dia atau kereta ini tujuannya itu ke berakhir di stasiun Solo balapan ya kalau tidak salah dari Yogyakarta itu kelihatan Bapak mesinnya untuk penumpangnya sendiri ini karena kebetulan masih siang ya belum sore jadi terlihat tidak begitu ramai dengan penumpang cukup murah tarifnya tadi juga saya sebelum ke stasiun Lempuyangan itu saya juga naik KRL ini ya dari stasiun Prambanan dan informasinya setiap kerbong ya setiap stasiun maksud saya itu dia berhenti kereta ini ya kereta ini berhenti nah dari sini dari stasiun Lempuyangan itu ke stasiun Lempuyangan itu ke stasiun Prambanan itu hanya jarak dua stasiun saja yaitu dari sini ketemu bertemunya stasiun stasiun Mekuo terus nanti berikutnya yaitu stasiun Prambanan ini keretanya sudah jalan ya menuju ke stasiun Prambanan nah kalau untuk kereta yang itu ini adalah kereta jarak sangat nyawa nyawa kereta api Progo dengan tujuan Hai pasar Senen ini tuh keretanya ya teman-teman Tadi saya sudah di dalam sempat memasukkan bagasi ya untuk di dalam itu keretanya cukup bagus dan tarifnya juga ini relatif murah meriah ya teman-teman kalau sekedar informasi kemarin waktu saya menuju ke Yogyakarta tepatnya di stasiun Lempoyangan ini saya dari stasiun Pasar Senin menuju ke sini itu dengan tarif bolak-balik atau PP ya dari stasiun Pasar Senin menuju ke sini itu saya menaiki kereta api Bengawan 292 dengan tarifnya sekitar 75 ribu dan sekarang untuk kembali ke Pasar Senin stasiun Pasar Senin saya menaiki kereta Progo dengan harga tiketnya itu sekitar 180 mungkin ya karena saya beli tiket bolak-balik itu cuma 261 ribu sekian saja ya jadi cukup relatif murah meriah dengan kantong kita ya teman-teman dan perjalanan dari stasiun Lempoyangan menuju ke stasiun Pasar Senin itu sekitar sekitar 8 jam 58 menit sekitar 8 jam 58 menit cukup jauh ya cukup jauh ya lumayan perjalanannya beberapa jam yaitu 8 jam 58 menit kira-kira dan untuk perseratan naik kereta api jarak jauh itu biasa seperti biasa karena ini suasananya masih COVID-19 tepatnya sekarang lagi musim Omikron jadi para penumpang atau para calon penumpang diwajibkan untuk antigen terlebih dahulu minimal 1x24 jam maksimal minimal atau maksimal 1x24 jam karena apa tadi saya sudah coba menggunakan antigen yang sekitar tanggal 4 kalau sekarang kan tanggal 7 ya itu tidak bisa karena sudah melebihi 1x24 jam jadi para calon penumpang diwajibkan untuk antigen kembali atau antigen disini ya di stasiun Lempuyangan untuk lokasi dan tempat antigen di stasiun Lempuyangan yaitu berada di ujung dari pintu keluar ya dari pintu keluar stasiun itu posisinya ada di ujung disitu ya teman-teman nanti saya sedikit videokan untuk suasana tempat rapid test rapid test antigen suasananya ya tapi tidak jauh kok dari stasiun jika tidak tahu juga bisa nanya ke tugas yang ada di sekitar lokasi itu juga tahu semua ya untuk tempat antigen nah untuk tarifnya sendiri tarif antigen yaitu hanya sebesar 35.000 rupiah dengan registrasi terlebih dahulu memasukkan kode booking kode booking kereta yang kita sudah booking ya teman-teman jadi kode bookingnya kita masukkan ke aplikasi itu bukan aplikasi jadi kayak semacam ini ya registrasi lah untuk registrasi nanti setelah kita memasukkan kode booking otomatis dia tertera sudah tertera nama kita dan nama kereta dan email kita juga nomor KTP kita ya sudah langsung terhubung dengan ini dengan untuk registrasi ya setelah itu registrasinya setelah berhasil kita melakukan pembayaran terlebih dahulu yaitu sebesar 35.000 setelah melakukan pembayaran nanti kita langsung akan diarahkan ke ruang rapi tes antigen tidak jauh dari tempat loket pembayaran rapi tes setelah diambil sampel untuk rapi tesnya maka kita akan menunggu sekitar 20 menit ya sekitar 20 menit kira-kira kalau setengah jam saya pikir tidak ada karena tadi saya cepat mungkin sekitar 20 menitan nah dari hasil itu dari hasil antigen itu lalu kita akan kembali lagi ke stasiun tidak jauh cuma cukup dengan jalan kaki saja jaraknya dekat kita jalan kaki saja habis itu kita boarding jika sudah melakukan cetak tiket lalu kita boarding masuk ke stasiun dan seperti biasa setelah kita masuk itu akan ditanyakan tiket yang pertama yang kedua adalah hasil tes antigen terus yang ketiga adalah KTP dan bagi para calon penumpang diwajibkan memakai kalau saya sendiri tadi harus memakai masker double ya jadi maskernya tidak cukup satu saya akan masker seperti ini ya teman-teman masker saya seperti ini dan ini saya harus double ya teman-teman seperti ini maskernya ini double ya double jadi wajib ya wajib harus memakai masker mungkin cukup sekian ya cakap-cakap saya ataupun tentang seputar perjalanan atau melakukan perjalanan ya akan kembali ke stasiun pas senen mungkin segitu dulu ya teman-teman dan saya mohon maaf mungkin dalam beberapa hari ini kira-kira 13 hari terakhir ini saya kurang aktif di youtube ya karena memang saya sedang apa namanya melakukan perjalanan yang 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 menyita waktu cukup menyita waktu jadi saya tidak sementara tidak fokus dulu tapi nanti saya setelah sampai di Jakarta insyaallah semua komentar yang masuk itu akan saya respon semua baik pertanyaan ataupun komentar yang lainnya terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi dan selamat beraktifitas kepada pemiyarsa semua bye-bye karena masih kosong kita selonjor dulu guys selonjor dulu kita capek guys guys pada pukul 15 lebih 10 menit kembali kami informasikan saat ini anda sedang berada di rangkaian kereta api progo dengan jadwal keberangkatan dari stasiun lempuyangan pada pukul 15 lebih 10 menit mohon pastikan dan teliti kembali barang bawaan anda jangan sampai yang tertinggal atau tertukar di area stasiun atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton